Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Kami haturkan ucapan terima kasih Kepada UIN Wali Songo Semarang Yang dalam waktu dekat Tanggal 10 September yang akan datang Menyelenggarakan seminar terbuka Mengundang berbagai kalangan dan pakar Dengan tema besarnya adalah Migrasi Kabib Dobolowi ke Nusantara Ini akan semakin membuat pencerahan Dan pengetahuan kepada seluruh masyarakat Indonesia Siapa sebenarnya klan Pak Alwi Dobolowi itu Ketika bicara migrasi Maka disitu ada tempat asal Dan ketika bicara tempat asal Ada tiga indikasi yang bisa dibaca Pertama mereka sebagai sebuah klan atau marga Yang mengaku dari Alwi bin Ubed Yang kedua Lacakan sejarah awal migrasi ke Indonesia Dari Yaman Yang ketiga Secara genologi Nanti bisa diketahui Sebenarnya klan Dobolowi Yaman itu Bergenetika Arab Atau Yahudi Menarik untuk kita simak Terutama Pada akhir-akhir ini Adanya diskursus nasab Klan Pak Alwi Yang terungkap Ternyata Klaim mereka sebagai keturunan Baginda Nadi Muhammad S.A.W. Adalah palsu Dari berbagai catatan ilmiah Baik pakar nasab Seperti K.H.J. Imaduddin Usman Atau pakar sejarah Dan pakar DNA Serta pakar filologi Mampu membongkar kepalsuan klaim mereka selama ini Dan Lebih parah lagi Secara sosio-kultural Klan Pak Alwi Menciptakan rasisme Di bumi pertiwi Mengklaim dirinya Klan yang lebih mulia Dari perubumi Dan ini telah membuat Tatanan sebagian Mukibin Pekok Menjadi taklit buta Tanpa mempergunakan akalnya Membela para klan Pak Alwi Menciptakan dirinya Mental inferior Sehingga Dari sikap inferioritas ini Secara keilman mereka Tidak berkembang Tertutup hatinya Tertipu oleh Kecintaan yang salah Kepada Klan Pak Alwi Bahkan sebagian Orang-orang yang Terlalu jauh Menganggap Ini bagian daripada Ajaran agama Justru mereka Memiliki sifat kebencian Terhadap peribumi Kita bisa lihat Tragedi Kerawang Kemaren Yang sampai hari ini Belum tuntas Diungkap Oleh polisi Siapa pelaku-pelakunya Dan dalang Serta aktor intelektualnya Kita bisa lihat Bagaimana rohkan Si para mukibin Pekok Di Malang Dikresik Melakukan Arokansi Melarang Kei Haji Madudin Usman Untuk menyampaikan Orasi ilmiahnya Di depan publik Dan itu Terkompori Oleh Bidato-bidato Kabib Dabolowi Seperti Rizik Sihab Seperti Bahar Smit Kanib Mantunya Rizik Bahkan Ketua Robito Alawiyah Sendiri Taufik Segap Al-Kaburi Mulutnya Tidak pernah Berbicara Baik Ketika menilai Peribumi Silahkan Taufik Segap Besok Menghadiri Undangan UIN Kalian akan Terungkap Jati diri Sebenarnya Siapa Jangan lagi Kabur Seperti undangan-undangan Sebelumnya Ketika di UIN Jakarta Ketika di Bedaker Ketika di Panten Ketika di Pasuruan Diundang oleh G.H. Ali Badri Dan ketika Diundang oleh Channelnya Manehan Ali Yang terakhir Bung Roma Irama Mengundang Robito Alawiyah Dan para Kabib Juga Al-Kaburi Semua Mereka Tidak berani Datang Untuk Memaparkan Siapa Sebenarnya Jati diri Mereka Sekali lagi Terima kasih Kepada UIN Yang Menyelenggarakan Kegiatan Seminar Terbuka Pada Tanggal 10 September Besok Dan Ini Kop Surat Undangannya Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Wali Songo Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jalan Jalan Wali Songo Nomor 3 Strip 5 Semarang Kode Pos 50 185 Telepon Vaksimil 024 76 11 29 2 Acaranya Pada Hari Selasa Pukul 8 Sampai Selesai Ruang Teater Lantai 4 Gedung Rektorat UIN Wali Songo Kampus 3 Jalan Profesor Dr. Hamka Alian Semarang 50 185 Ini babak baru Yang direndahkan oleh Taufik Sekap Diskusi Nasab Ini Sebagai Suara Kentut Ternyata Ini Suara Rajun Yang Bisa Merungkat Plan Pak Alwi Bahkan Pinjem Istilah Buya Kurtup Sebagai Bom Nuklir Meratakan Seluruh Kebansuan Seluruh Arogansi Seluruh Supremasi Para Kabib Dopolowi Yang Selama Ini Ada Di Indonesia Tersiaplah Walafu Mingkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh